Sementara itu pemirsa Jumat pagi, banjir di Kabupaten Bandung semakin meluas akibat air kiriman menyusul hujan yang mengguyur wilayah kota Bandung kami siang hingga malam. Bahkan banjir sudah merendam jalan raya utama penghubung antar kota dan Kabupaten Bandung. Banjir yang melanda kecamatan Dayakolot, Balendah, dan Bojongsoang sejak selasa lalu semakin meluas Jumat pagi. Kini banjir sudah merendam jalan raya utama penghubung antar kota dan Kabupaten Bandung di Dayakolot dan Balendah setinggi hingga 60 cm. Sejumlah pertolongan dan pasal tradisional Dayakolot pun terpaksa tutup karena ikut rendam banjir. Warga yang hendak beraktifitas pun terhambat banjir ini. Seorang warga, Vina Ema Ratnasari, yang hendak bekerja ke kawasan Buah Batu Kota Bandung, terpaksa berjalan kaki untuk menembus genangan air yang cukup tinggi ini. Padahal biasanya Vina membawa sepeda motor setiap pergi bekerja. Selain jalan raya Dayakolot, banjir juga merendam jalan raya Palendah, Banjaran, setinggi 40 cm. Akibatnya banyak kendaraan, terutama sepeda motor yang mogok karena dipaksakan menerobos banjir. Banjir di kawasan ini juga mengakibatkan kemacetan hingga 2 km. Banjir di kawasan ini kerap terjadi akibat menguapnya air sungai Citarum. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Bandung untuk mengatasi permasalahan menahun ini. Namun, banjir masih terjadi jika kawasan Bandung dan sekitarnya diguyur hujan dalam jangka waktu lama. Rezitya Prasajal, Bandung TV